Halo selamat siang sahabat profesional Indonesia Selamat siang bertemu kembali dengan saya Mas Kus dari Inti Besat Teman-teman, siang ini saya kebetulan ingin wawancara dengan Prof. Jamaludin Ancok seorang guru besar, salah satu guru besar dari UKM di Fakultas Psikologi Saya ingin pandangan beliau tentang bagaimana sebetulnya dalam kondisi seperti ini karyawan tetap bisa bahagia karena Anda tahu semua bahwa dalam situasi seperti ini saya melihat banyak perusahaan yang tertekan karena bisnis tidak jalan kemudian jaringan kerja juga kurang bagus kemudian bahwa ada isu PHK ada isu ekonomi juga yang kurang nyaman dan menariknya lagi isu pandemi yang belum kelar-kelar kapan selesainya dan ini membuat karyawan maupun manajemen tentunya punya hal-hal yang dipikirkan salah satunya adalah pikiran-pikiran negatif tentang dirinya sendiri nah untuk itu saya ingin Prof. Ancok sharing tentang bagaimana sebetulnya dalam situasi seperti ini seorang manajer maupun seorang pimpinan perusahaan mampu mengendalikan emosi karyawan dan memotivasi sekaligus memberikan ruang kebahagiaan di dalam mereka bekerja untuk itu ikuti channel ini dan jangan lupa Anda subscribe dan lonceng link Anda akan dapatkan insight yang luar biasa dari channel ini selamat menikmati oke jam online ini stress berat wah luar biasa disertasi 3 jam wah luar biasa istirahat 15 menit langsung ke dengan bapak sekarang pusing nih oke baik kita langsung aja lah oke ya Prof jadi begini siang ini saya memang sengaja wawancara khusus dengan seorang profesor yang luar biasa saya menurut kami itu top markotop lah ya dalam dunia psikolog industri nah Prof saat ini kan kita tahu semua masa pandemi belum usai kemudian karyawan harus kerja kemudian tekanan-tekanan di perusahaan juga banyak ada yang masih rugi ruginya juga enggak sedikit banyak karyawan harus dalam tekanan mental oleh atasan harus menyelesaikan saya kira ini banyak persoalan di dalam psikologi nah saya melihat ada peluang enggak sih mereka ini untuk tetap bisa bekerja dengan kebahagiaan karena menurut saya agak harus dicarikan solusi biarpun dalam kondisi seperti ini seorang manager harus mampu memberikan ruang bahagia bahagia nah bagaimana Prof? pandangan Prof tentang persoalan ini terima kasih tanya-tanya bagus jadi memang secara teoretik dalam tekanan yang luar biasa ini ya memang orang akan sangat berkurang kebahagiaannya itu yang pertama coba tekanan waktu kita di rumah terus terkurung yang saya sebut dengan Kevin Stance itu ya work from home di rumah ini kalau di Amerika kita lihat dulu yang terjadi di Amerika yang sebetulnya jadi Indonesia juga jadi kena tiap hari di rumah ini suami istri itu angka pertengkarannya di Amerika tinggi yang jadi korban anak-anak dipukul oleh ratuannya kena nakal dan sebagainya itu contoh ekstrim di sana yang benar-benar tidak tempat kita nah jadi ini tergantung orangnya kembali lagi tapi stres itu akan tetap ada sumber stres itu akan tetap ada cuma sekarang gimana menyikapinya arti gimana kondisi-kondisi yang bisa membuat itu tidak terlalu berat artinya tetap ada ya nah apa saya kira ini yang kita bicarakan sekarang jadi kalau kita bicara si aspek manusianya dulu jadi pertama manusia yang mudah kena stres itu itu adalah manusia yang pesimis dia tidak melihat yang nomor satu nah pesimis jadi dalam psikologi perkembangan terakhir itu ada namanya positif psikologi psikologi positif jadi psikologi positif itu artinya orang yang selalu mencari faktor-faktor yang kekuatan orang bukan kelemahannya jadi positif psikologi itu beda dengan psikologi lama psikologi lama selalu mencari kelemahan orang jadi psikologi abnormal orang tergagung jiwanya segala macam yang positif psikologi itu melihat aspek optimismenya aspek optimisnya yang sisi positif rasa percaya diri dan sebagainya jadi fokus kita ke sana sebenarnya bagaimana menumbuhkan optimisme ini oke nah sekarang jadi kita akan optimis kalau kita melihat pekerjaan itu seperti ini pertama atau kita melihat apa yang dihadapi ini lepas gambar kita lihat psikologi dulu ya jadi pekerjaan itu kita lihat dari sisi maknanya meaning jadi ada Profesor Rosebeth Moskent yang mengatakan happiness di tempat kerja segala macam itu tergantung 3M 3 kondisi yang sebut 3M pertama itu meaning makna makna meaning itu Profesor dari Harvard ya Rosebeth Moskent satu itu meaning jadi kalau kita lihat pekerjaan itu penuh makna jadi betapa beratnya pun kita akan akan berkurang stres kita misalnya kalau melihat pekerjaan penuh makna kita bekerja di perusahaan kita lihat maknanya apa sih pertama ini sambil ilustrasi saja satu perusahaan yang saya pernah berkunjung diminta ceramah 200 lebih karyawannya kemudian saya tanya bapak seorang bapak yang wajah sudah agak tua bapak sudah berapa lama kerja di sini maksudnya lama pak sudah lebih dari 15 tahun saya tanya waktu bapak masuk itu berapa sih jumlah karyawan di perusahaan ini belum banyak pak belum ada 100 orang oke nah sekarang ini berapa nih karyawannya pak saya dengar katanya karyawan hampir 6 ribu loh pak sekarang nah saya tanya apa artinya bagi bapak dari 100 orang waktu bapak masuk menjadi 6 ribu apa ya katanya apa ya katanya gak tahu juga nih katanya maksudnya gini hidup bapak sangat bermakna dan berguna untuk orang lainnya kalau bapak seorang beragama sangat mulia di depan Tuhan saya kata karena adalah agama itu orang yang paling bermampat bagi orang lain itu adalah orang yang paling baik itu orang yang paling bermampat untuk orang lain nah meaning tadi bapak menciptakan napangan kerja untuk orang lain waktu bapak masuk karyawan kurang dari 100 sekarang 6 ribu berapa mulut yang bapak ikut mencari kerja mereka menyuap mulut katakanlah satu karyawan menyuapi tiga mulut yang mulut istrinya sama mulut satu anak kali tiga bapak ikut berjuang perusahaan menciptakan napangan kerja mereka hidup bapak berjuang 161 terus saya tanya lagi bapak gajinya potong pajak potong pak perusahaan bayar pajak bayar pak berapa pajak saya dengar tahun yang lalu perusahaan bayar sampai 6 artinya bagi bapak apa ya artinya bapak ikut mengumpulkan duit untuk diberikan kepada negara supaya negara ini bisa membuat sekolah untuk anak-anak membuat rumah yatim piatu membetulkan jebatan instalasi air minum pus ke rumah dan sebagainya sebagian dari duit pajak nah bapak berjuang untuk itu itu contohnya pak ya kemudian kalau karyawan bisa bekerja di perusahaan minyak duitnya banyak ya terus saya tanya gimana kamu lihat permakanan apa ya katanya disamping lepas duit pajak segala macam kamu kerja di perusahaan ini dia punya yang namanya apa itu program CSR CSR Social Responsibility perusahaan ini kan bikin sakit misalnya usah smart bikin sekolah di darah pelosok membetulin jalan saya katakan gitu kan ini kan rumah ibadah dan segala tadi itu kan ibadah kita juga nah itu pertama meaning pak jadi kita akan tahan dengan dengan stres ini kalau kita berbicara meaning kalau saya misalnya tidak seperti itu pak saya ini udah tua umur saya sudah 74 tahun hidup saya sudah kuasa melalang guana ngajar di Amerika di Eropa di Australia iya 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 tetapi orang nanya kok kapan kembali ke sana nah saya kembali ke sana tadi saya sudah dikasih Tuhan ilmu begitu banyak pengalaman begitu banyak kapan saya membagikan pada orang lain itu makna tadi pak itu yang kedua itu nomor satu kita masih secara perusahaan nih pak ya yang kedua M nomor dua itu adalah membership jadi kalau kita kerja di perusahaan itu kalau pimpinan kita itu rekan sekerja kita melihat kita itu seperti saudara members diperlakukan bukan sebagai pekerja tapi sebagai keluarga itu budaya jawabah jadi keluar pegawai itu diangkat jadi seperti keluarga jadi dia merasa tidak disuruh-suruh tapi dia bagian dari keluarga itu namanya membership oleh karena itu nanti dikaitkan dengan praktek-praktek perusahaan leaders yang bagus itu adalah leader yang memperlukan karian sebagai members bukan sebagai bawahan dia melakukan sebagai bagian dari dia sukses tanpa dia tidak mungkin perusahaan bisa maju jadi members jadi kalau ilustrasi yang paling gampangnya kalau saya ceramah di tempat Bapak biasa saya kasih ilustrasi yang lucu-lucu iya nanti Pak kita lakukan nanti Pak jadi di tubuh kita ini ada tiga pejabat yang merasa dirinya paling penting satu otak kata otak aku yang paling penting atur segalanya ini namanya CPU Central Processing Unit iya maka aku begitu penting dia letak paling di atas dikasih istana yang nama Tengkora ini untuk menjagakan supaya aku aman dan kalau orang naik motor dia harus pakai helm supaya aku aman jatuh ketahan helm mbok-mbok istri yang boncengan di belakang tidak pakai helm tapi kondenya besar kalau jatuh ketahan konde jadi tidak gegar otak aku paling penting tersinggung pula jantung jangan sombong kamu otak kalau aku tidak pompakan darah apa tidak mati kamu nasib kamu tergantung kirim darah atau tidak iya maka aku mencetak dengan namanya center buktinya kalau ini center apa ini coba kalau ada serang pria jatuh cinta dan serang wanita begitu ketemu wanita yang berketatu atau jantung yang gedebang-gedebu gedebang-gedebu ini center nanti dulu gata paru-paru kamu jangan sombong gantung dan otak kamu cuma satu aku dibuat dua kiri kanan dan kamu tahu tidak istana aku tulang rusul itu sangat mulia itu bahan Tuhan menciptakan seorang wanita itu dari tulang rusul Nabi Adam dalam agama Nasrani maupun sesuatu aku paling penting dua kalau anda ada oksigen apa tidak mati kamu semua apa artinya darah tanpa oksigen tebel kan wah semua-semua yang paling yang paling belakang itu pelepasan Pak Anus Pak Anus kalau bahasa jawanya sih ini pelepasan dugur Pak ya kata dubur aku memang paling hina dilawati sampah-sampah cacing-cacing lagi bau tapi jangan dikira aku tidak penting kalau aku sumbat dua bulan apa tidak mati kamu semua jadi semua itu penting saya ini pengalaman juga waktu jadi konsultan perusahaan penerbangan pilot arogan bukan main nyepelekan orang di bawah yang bangsa bukan pasang tangga segala itu cleaning service tapi setelah saya cerita jangan dikira kamu yang paling penting perusahaan penerbang itu dapat duit kalau dia terbang tepat waktu siapa yang menentukan pesawat terbang waktu pilot kah tidak saya kata yang menentukan pesawat terbang tepat waktu itu adalah orang yang paling rendah jabatan siapa dia supir kijang yang menyebut pilot ke rumah pagi-pagi itu memperlakukan memperlakukan sebagai orang penting untuk sukses yang terakhir yang terakhir orang itu akan happy bekerja stressnya yang ketiga itu kata Rose Ben Moskenter itu adalah mastery mastery itu artinya dia tambah pengetahuan aku kok tambah pinter ya bekerja di sini pimpinanku kok selalu beri wawasan dia selalu mencerdaskan aku teman kerja juga senang sekali berbagi wawasan nah itu akan mengurangi katakanlah tekanan kerja stress lepas dari work from home kita belum bicara work from home kita mesti bicara stress in general di tempat kerja kalau 3M nih muncul hadir tempat kerja kalian sangat happy mungkin akan kurang stress dan inilah yang harus dimengerti atau dipahami oleh semua leader di sebuah perusahaan atau korporasi owner maupun leader baik owner maupun leader perusahaan pemimpin-pemimpin saya ulangi pertanyaan Bapak sudah betul ini saya ulangi dalam keadaan seperti sekarang yang menurut saya adalah COVID-19 itu tentu tingkat stressnya banyak dan mungkin banyak tekanan pada perusahaan yang dia tidak bisa melaksana itu kayak kira gitu Mbak betul betul Pak betul Pak ya nah gimana nih solusinya sebagai seorang manager lah apa yang harus dilakukan selain 3 hal tadi Pak proposan-proposan apa dalam hal ini pilihan bisnis itu adalah bagaimanapun dia harus ngitung cost benefit analysis kalau sampai loss kan bukan perusahaan lah dia harus cari untung minimal bertahan tidak cari untung oleh karena itu bertahan pun sangat sulit pasti akan rugi dalam kondisi COVID-19 kayak sekarang ini cost sangat tinggi gitu ya produknya tidak laku mau ngirim barang pun ada lockdown dan sebagainya ya pesawat pun banyak yang tidak bisa terbang demikian juga di kapal laut juga sama jadi yang paling parah itu adalah industri seperti airline kita lihat sekarang travel bureau dan sebagainya hotel ya bagaimanapun itu sumber stres buat semua pimpinan owner dan ujung-ujung karyawan yang mengalaminya sekarang pertanyaannya bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini dan ini akan menjadi sumber ketidakbahagiaan kalau istilah sekarang nah memang adakah kemungkinan-kemungkinan menggiring orang kepada yang positive psychology tadi berpikir optimisme bagaimana mengajak orang menggali katalah kreativitas dia inovasi dia kita pancing bagaimana kira-kira kita ajak berdialog kita kasih wawasan tentang inovasi istrimu bisa pasti di rumah misalnya jadi jangan hanya mikirkan ini sakitnya saja tapi kita coba alihkan ke hal yang positif dan kreatif oportunitinya apa karena kalau dalam bahasa agama itu Tuhan itu selalu memberi itu berimbang plus minus mesti ada maksud Tuhan di balik ini jadi kalau itu bahasa agama tapi kalau bahasa psikologi lihat sisi positif jadi kita memproses otak kita itu kumpulan informasi kalau kita memproses yang negatif semua kita tambah stres tapi kalau kita memproses informasi yang kita simpan di otak kita tentang peluang segala macam itu nah itu mungkin akan lain jadi bisa kok banyak kok ini orang yang ternyata dia bisa istrinya bisa jualan makanan bisa berkebun sayur sawu yang panen 3 bulan sekali itu cukup banyak kalau kita lihat termasuk di rumah saya istrinya saya menanam sayur itu bisa juga ya itu bisa dikebersiakan juga jadi kita ngajak mereka nah mungkin disitu peran kalau di perusahaan baik kita cara level perusahaan memberi semacam wawasan-wawasan inovasi what can you do seandainya kita tidak bisa bertahan dikasih bisa dipanggil orang-orang yang ahli tentang small medium enterprise usaha apa yang kayak gitu jadi akan kayak diarahkanlah otaknya diarahkanlah jangan diliarkan diingatkan hanya masalah-masalah ini sakit usaha lagi rugi tapi cari kan peluang yang lebih baik dari peluang yang lebih baik misalnya kata-kata istri pintar jahit gak banyak juga ya orang yang bisa terima jahitan tambal celana segala macam di pinggir jalan hanya mesin kan mesin jahit oh bisa jalan juga jadi ilustrasi seperti itu yang perlu kita bangkit karena kita tuh punya potensi yang besar dalam diri kita yang belum sempat kita keluarkan yang selama ini kena rutinitas di perusahaan kita sehingga bagian itu tidak berkembang otak kanan kita itu tentang kreativitas itu oke terakhir bro terakhir bro kena waktunya ya jadi setelah dalam perspektif psikologi bahagia itu seperti apa sih dan apakah itu dari mana sebenarnya kebahagiaan itu bisa muncul secara teori bagus sekali bagus sekali nah bahagia itu tergantung kita memproses informasi yang tersedia dalam memori kita oke jadi kalau kita memproses informasi yang positif lihat sisi positifnya itu nanti akan ini akan lebih optimis nah orang orang-orang yang tipe optimis itu dia banyak melihat sisi positif dalam hidupnya informasi karena dalam diri kita ada kenangan masalah yang menyakitkan tapi ada kenangan-kenangan indah yang membuat kita yakin kan yang bagian itu teori psikologi kognitif psikologi itu merangsang kita banyak memikirkan hal positif jika perlu ambil sebuah kertas kita tulis apa yang positif tentang diri kita oke kita tulis apa yang kita bisa lakukan kita tulis kita kembang saya seringkali begitu kita pesimis yang kita proses informasi yang disimpan dalam otak itu yang negatif semua yang menghukum diri kita sendiri nah itu padahal setiap informasi negatif itu menimbulkan katakanlah dalam cara kerja otak kita itu akan menghasilkan bahan kimia yang buruk banget buku-buku membuat kita makin pesimis tapi kalau kita optimis nanti banyak bangsa endorpen selagi otak itu membuat kita bahagia dan seterusnya jadi dialah sesuatu dengan kebahagiaan jadi kalau menjelaskan sekarang work from home sekarang dia sisi positif bahwa bisa melihat anak kita bisa bermain lebih banyak kita bisa kerja jangan hanya mikir anak mengganggu tidak ada sisi positif anak ini istri bisa membantu yang apa yang bisa jangan sampai sebel seperti itu nah saya dalam kondisi seperti ini saya ingat buku profesor nih ini kayak kemarin saya mengundang Bapak karena tiba-tiba saya penuhkan buku ini buku ini akhirnya waduh ini harus saya wawancara langsung dengan penulisnya karena ini alignment dengan situasi sekarang harus leadership yang inovatif di tengah di pandemi coba Pak kalau leader yang bagus ini mohon maaf ya bukan bicara suku Pak ya kita ambil sebuah suku di luar suku Bali katalah di kampung saya di kampung saya itu batok kelapa itu Pak yang sudah diambil kelapa itu tinggal tempurungnya ya itu paling-paling kena tidak kreatif hanya buat nyadap ketahkaran kena tidak kreatif tadi tapi di mata orang Bali batok kelapa itu dia polos sampai mengkilap dia ukir-ukir dia peritur gitu ya dia kasihkan skon di dalamnya dia sambung pakai kabel dia jadikan BH anti badai Pak BH anti remat itu betul ada Pak saya tidak ngarang karena ini profesor teman saya dari Sweden satu hari dia minta saya jemput dia di Bali dia beli barang itu saya tanya apa kamu diam aja lama-lama saya oh ternyata BH di batok kelapa harganya hampir 400 ribu itu contohnya kreatifitas di Bali kita lihat contohnya dan banyak yang bisa kita lakukan dan kita gali lah bahwa bangsa kita ini Pak ini kelemahan kita dalam mendidik juga ya Pak mohon maaf ya kritik saya kita kurang banyak menggali dan membesarkan hati anak didik kita tentang kehebatan nenek moyang kita yang gunanya kita warisi contohnya Borobudur Pak luar biasa sampai geleng-geleng kepala ya kemudian candi gator kaca yang ada di sana di gunung di yang itu Pak bisa bayangkan tapi kita belum ada traktor belum ada apa-apa bisa ya kemudian orang seperti kita yang sering jajaran ke luar negeri itu Pak misalkan Amerika Kentucky Fried Chicken itu kan yang menemukan resep seorang kolonel Pak kolonel Sanders iya kan kita kan ayam goreng itu kan cukup simbok mbok bere bah ciganya misalkan kan luar biasa banyak sekali inovasi-inovasi yang kita tidak ajarin kepada anak kita kita ini banyak bayangkan Pak kita ngajarin anak kita nyanyi nenek moyang ke orang pelaut Peter nyanyinya guru-guru pun Peter nyanyinya itu saya pernah training guru saya tanya itu cerita tentang apa di guru gak bisa ceritain itu cerita kehebatan Patih Gajah Mada yang belayar dari Tanjung Harapan dari Kepulauan Hawai sampai ke Tanjung Harapan Afrika cerita zaman Sriwijaya bagaimana orang dari Palemar itu bisa belayar sampai ke Thailand ke Filipin kemana-mana dengan kapal kapal itu dibuat finishing itu belum ada ITB belum ada UGM tapi kok bisa hebat belayar dengan istimuatan 300 serbih kan luar biasa cerdas genetik nah itu yang kurang banyak kita mengangkat mungkin ceramah-ceramah di perusahaan itu yakinkanlah bahwa kita ini bukan orang tidak inovati ada peluang banyak kalau dibalik bahasa agama padahal siap dan pasti ada jadi makna bahagia makna bahagia pertanyaannya Bapak tadi adalah kalau kita melihat segala sesuatu itu dari kecamatan positif kita akan bahagia kalau kita melihat sesuatu yang kita miliki dengan sisi negatif kita akan sangat tidak bahagia oke jadi lihatlah mungkin paling gampang itu intinya itu memproses informasi tentang hal positif di dalam diri kita Bapak saja bisa kita jadikan ke tengah-tengah produk dan dia duduk di sebuah bangku panjang dengan orang lain karena kebiasaan di kampung saya sama pun di Jawa juga itu kalau lebaran pakai baju baru sepatu baru segala dia orang-orang ini waduh ini mau lebaran aku belum punya sepatu baru duit aku tidak punya untuk beli sepatu nah orang di sebelah ini nyeleptok saja kamu beruntung kamu cuma tidak punya sepatu aku kaki pun tidak punya kakinya buntung aku kaki pun tidak punya nah jadi membandingkan itu dengan orang lain yang membuat timbul itu yang selalu tinggi akan membuat kita stress juga tapi kita melihat oke kita masih syukur belum di PHK walaupun penghasilan kita dipotong orang lain sudah berapa banyak di PHK kita masih bersyukur di perusahaan kita tidak ada yang kena COVID-19 orang lain berapa sampai di tutup nah mengajarin orang memproses informasi positif itu jadi sangat penting itu kita akan happy baik Prof terima kasih nih luar biasa atas waktunya semoga 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 sehat selalu iya sama Prof juga saya harap kemarin ada waktu yang mesti kita kita hindakan terpaksa harus kita tunda dulu Prof waktunya iya iya saya kira ini membuat semangat bagi kita-kita semua apa apa yang Prof saya sampaikan bahwa kita tetap harus bersemangat dan janganlah berpikir negatif ruangkan terus kita untuk berpikir positif cari ruang-ruang inovatif dan semua karyawan jangan bergiring untuk bergelut dengan situasi sekarang tapi coba cari alternatif alternatif pemikiran sehingga organisasi bisa lebih berkembang mencari informasi mencari solusi dan akhirnya menjadi inovatif untuk kita semua saya kira itu Prof terima kasih atas waktunya lain kali saya akan minta waktu kembali sudah sekalian itulah Prof. Jamul Ancot kita akan kembali pada sesi-sesi berikutnya ya Bapak kalau ada waktu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itulah saya perbincangan saya dengan Prof. Jamalud Ancot dan sangat menarik saya kira meskipun sinyal internetnya agak terganggu tapi itulah masih sesuatu yang kami lakukan di siang hari ini mudah-mudahan aja bisa menginspirasi saudara-saudara sekalian ketika dalam suasana seperti ini apa yang harus Anda lakukan pertama Prof. Ancot tadi menyampaikan suasana suasana seperti ini biarlah tetap berlalu tapi ajalah karyawan Anda tetap memikirkan hal-hal yang positif giringlah cara berpikir pikiran-pikiran mereka ke arah yang positif cari-cari hal-hal baru yang nantinya akan bisa mengembangkan organisasi Anda dan Anda kalau ingin berbicara atau menebatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mengelola SDM secara bahagia dan bagaimana Anda bisa memimpin secara inovatif seperti apa yang disampaikan dalam bukunya beliau ini itu sangat bagus sekali kalau Anda mengundang langsung beliau tapi bisa saja ribet inti pesan silahkan saya kira itu jangan-jangan lupa subscribe dan terus ada tombol loncengnya jangan lupa oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh